Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku udah suka. Ini bukan contekan saya. Saya nggak nyontek. Bohong kamu ya. Khusus pelajaran tadi, nilai kamu nol. Ijinkan saya ikut ulangan susulan, Pak. Bagaimana kalau pembagiannya kita bagi 50-50? Tidak ada alasan lagi untuk menolak tawaran Anda. Oke, deal. Kok pintu mobil bisa terbuka sendiri? Aneh banget. Ya Allah. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini bertanda buruk atau baik? Hanya engkau yang tahu. Hei, denger ya. Gue minta lo hari ini jangan macem-macem ya. Jangan punya pikiran untuk bisa nyihir gue. Dan satu lagi, lo jangan punya angan-angan untuk bisa ngerebut Nicholas lagi dari gue. Kalau itu sampai terjadi, lo bakal nyeser seumur hidup. Seumur hidup! Ngerti gak lo? Juwita, kata-kata dan tindakanmu selalu menyakitkan hatiku. Coba kalau rambut kamu yang diacak-acak, seperti yang kamu lakukan padaku, gimana rasanya? Aneh. Kok... Rambutnya Juwita bisa berubah sendiri? Apa ada hubungannya sama... Keinginanku? Apa selalu tau-tau udah gila ya? Menurut lo, yang gila itu Oman Ape Die. Eh Neng, emang situ pindah profesi? Dari Nenek Lampir ke Wewe Gombel. Apaan sih kok Wewe Gombel? Kalau lo gak percaya, no, lo liat cermin ajaib. Aku jadi Nenek! Aku jadi Nenek! Aku jadi Nenek! Oman Ape Diee! Lid, aku mau bicara sama kamu, boleh? Boleh, omong aja. Gak bisa di sini, kita cari tempat lain aja yuk. Ya lah, seumur hidup juga gue belum ngerasain duit lu. Rekor sebenernya bener-bener seri gagara sama gue. Tenang, Son. Jaga emosi lu. Lu gak boleh bereaksi keras kalo lu gak mau kehilangan simpatik dari jelita. Cinta yang tumbuh di hati mereka tuh gak semudah itu padam, Son. Percaya sama gue. Begitu menurut lu. Yoi, mendingan kita ke kantin. Minum supaya perasaan olaga, oke? Yuk, cabut. Gak, gue jadi ngamut. Lu kusah nanya sendiri. Sebenernya... Sebenernya aku... Mau ngomong apa, Nick? Amir! Lu kan tadi yang merubah rambut gue jadi kayak badut biar diketahuin anak-anak, ya kan? Eh, wait. Lu jangan saya enaknya nuduh jelita dong. Niko, tadi tuh rambut gue gak kenapa-napa. Masa bisa berubah sendiri? Mana mungkin? Kalo bukan kerjanya si tukang sihir satu ini, siapa lagi coba? Asal lo tau ya, di rumah gue belakang ini sering banget terjadi keanehan di luar akas sehat manusia normal. Gue dan nyokap gue selalu kena teror. Kalo bukan kerjanya cerita siapa lagi? Itu semua bohong, Nick. Kamu... Kamu jangan mudah percaya sama dia. Aku bukan tukang sihir. Dan aku gak bakalan pernah ngeruguin orang lain. Oke. Kalo lo emang bukan tukang sihir. Coba lo sekarang minta dalam hati. Tuh, liat. Disitu ada Tini lagi makan burger. Coba lo minta burgernya dia dalam hati. Enggak. Aku gak mau. Kenapa? Takut Nicholas tau kalo lo bisa nyihir. Ta... Kalo emang kamu bener... Kamu turutin aja maunya, Juwita. Kamu buktiin semua tuduhan dia itu salah. Hamburger datanglah padaku. Tuh, gimana, Nick? Bener kan omongan gue? Lo percaya kan sekarang kalo dia punya ilmu hitam? Aku gak nyangka, Lid. Ternyata kamu udah bersekutu dengan setan. Kamu tau apa artinya? Berarti kamu udah menduakan Tuhan. Sorry. Aku paling benci sama cek kayak gitu. Nick, biar aku jelasin. Gak usah. Semuanya udah jelas. Buas gue. Sekarang Nicola sudah tau belum lo? Ya Allah. Kenapa mesti aku yang menerima semua tuduhan yang menyakitkan ini? Aku tidak tahu tentang sihir atau ilmu hitam. Aku tidak pernah melakukan semua itu. Siang, Bu. Wah, untung Son, Son. Nah, ini dia nih. Son, gue ada kabar tentang jelita, Son. Kabar apaan? Si jelita jadi penyihir. Gak, gak mungkin. Gak mungkin jelita jadi penyihir. Gue gak percaya. Lo boleh gak percaya. Tapi banyak saksi mata yang lihat jelita mindain burger nih dari tangan siswa lain, Son. Serius gue. Serius lo? Serius, Son. Buat apa sih gue bohong? Gak ada untungnya. Gila ya. Gue gak nyangka jelita diam-diam punya ilmu sihir. Kayaknya gue harus hati-hati kalau gue gak mau celaka sama dia. Iya, Son. Benar. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Enggak, Pak. Ada laporan yang masuk ke saya kalau kamu di sekolah ini menggunakan ilmu sihir. Demi Allah, Pak. Itu gak benar. Bapak ingin tidak percaya. Tapi saksi mata memberatkan kamu. Termasuk tini yang makanannya bisa hilang dan pindah ke tanganmu. Apakah itu bukan sihir namanya? Jika kejadian ini sampai terulang lagi, Bapak tidak segan-segan untuk menskor kamu dari sekolah. Kamu mengerti? Saya mengerti, Pak. Mas Gatot! Hah? Gak, non? Ngapain itu dibengongan? Dia mau pulang gak sih? Nunggu non cerita, non? Nah, itu dia datang. Mana aja sih lo? Mama banget. Eh, gue nanya. Lo besok. Udahlah, Whit. Jangan macem-macem. Aku mau masuk mobil. Eh! Mau ngapain lo ikut-ikut? Aku mau pulang, Whit. Lo kan tukang sihir. Lo gak perlu lagi pakai mobil. Lo pulang aja sendiri. Terbang pakai sapu kayak naneh sihir. Apa perlu gocerin sapu buat lo? Whit, please jangan ngeledek aku lagi. Aku udah banyak persoalan hari ini. Gue gak mau semobil sama lo, Whit. Gue gak sudi semobil matukah sihir. Ntar gue disihir jadi kodok lagi. Ih, ngeri gue. Mas Gatot, jalan! Tapi, bagaimana dengan non cerita? Udah, gak usah dipikirin. Cepetan jalan! Tuhan Tuhan! Gapain? Ya nanti lo juga bakal tau sendiri. Eh, cepetan! Oh, gak mau. Emang aku ada salah. Ini orang minta dikasarin ya? Ayo cepetan! Ayo cepetan! Ini aku ngasih! Ayo cepetan! Aduh! Cepetan! Ayo! Ini maaf! Ngaku! Sejak kapan kamu belajar ilmu? Sejak kapan kamu belajar ilmu sihirnya? Ayo! Aku gak pernah belajar ilmu sihir, Tante. Masih gak ngaku! Aku gak ngajar kamu! Ini anak tuh udah kebal banget tau gak kayak badak! Gak mempandai dihancem kayak gitu, ma! Yaudah, kamu pegang kita lagi. Ayo! Aku kekuatan! Percuma lo panggil-panggil Tuhan! Gak bakal dengerin, tau gak? Aaaaaaah! Bunda! Kita udah gak kuat! Bunda kamu itu udah di alam kubur, sayang. Hah? Rasain ini, hah? Rasa cukup, rasa. Kalian bener-bener piadab. Kalian sudah cukup menyakiti jelita sudah sering. Kalian bener-bener tidak punya hati nurani sedikitpun. Mereka sudah cukup menyakiti jelit. Ayah. Ayah, ayah. 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 Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Terima kasih. 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 Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. 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 Bukan aku yang melakukannya Tante. Bukan jelita. Jelas Kepala gue sampai ke jeru tembok. Tante peringatin ya kamu. Jangan sekali-sekali kamu ngebohongin Tante sama Juwita. Sesungguh Tante. Bukan. Bukan aku yang melakukannya. Aku harus ngomong gimana lagi buat ngebuktiin kalau aku nggak punya ilmu sihir. Aku bawah el banget sih. Udah ngaku aja suka banget. Aku harus ngomong apa lagi Wit? Lu tuh bego banget sih, Lid! Gak sarto udang, gue sambit lo! Kau apa? Kau apa lagi bisa kepegang? Bukan, Ma! Bener kan? Bener kan dia pake sihir, Wita gak bohong, Ma? Enggak, Tante. Itu bukan oleh cerita. Cerita? Sudah jelas-jelas ini terjadi di depan otak Tante sama Wita. Kamu masih mau bohong? Tapi bener Tante bukan cerita yang melakukannya. Lihat tuh si cerita. Dia udah gak berani nyihir lagi, Nek. Lisensi ilmu setannya udah diambil sama nyokap gue. Lu tuh dengerin gue gak sih? Lu diem aja. Eh, ngapain lo liat-liat gue? Siapa yang ngeliatin lo? Perang kerjaan apa gue ngeliatin lo? Son, Son, Son. Udah, Son. Jangan ribut di sini. Ini purpose, bukan ribut induk. Kalau mau tanding, gampang. Tinggal diken kontrak ya ntar. Eh, Son, Son. Sini. Tante. Tante. Jangan yang mesti ya. Udah mesti ditanak. Udah mesti ditanak banget. Ya? Tante buk yuk. Tante buk yuk. Kenapa kejadian di depan umum, sih? Aduh, gimana kalau anak-anak lihat? Tunggu, Lik. Aku ikut. Hantesan Wipang ngatain lo tukang sihir. Sejak kapan lo bisa nyihir? Beberapa hari yang lalu, Din. Dan itu pun bukan sihir. Tapi aku juga gak tahu apa namanya. Terus lo belajar dari mana? Aku sama sekali gak belajar, Din. Gak belajar. Ya gak mungkin lah. Emang ada ilmu yang datang sendiri tanpa harus dipelajarin. Terserah kamu sih kalau kamu gak percaya. Aku sendiri bingung, Din. Kenapa kok tiba-tiba aku jadi... jadi seperti ini? Enak banget loh ya. Dapet ilmu gratisan. Asik buat orang lain, Din. Tapi buat aku... Buat aku semua ini adalah penyiksaan. Gara-gara ilmu ini... Semua orang memakiku. Karena mereka menyangka kalau... Kalau aku mengerjai mereka. Untung selama ini... Kejadian yang terjadi... Tidak terlalu serius. Tapi gimana kalau kejadian lebih besar lagi? Kebayang gak? Suar, Din. Aku kepengen banget membuang ilmu ini. Tapi aku gak tahu caranya bagaimana. Suar, jadi sepaling pinjau menikup. Harus. Tapi gue mau dia jadi sansakum. Lu ngerti kan maksud gue? Beres. Kita lihat aja nanti. Gue akan bikin dia menjadi sansak hidup. Diam. Tapi begitu dia berkat. Dia ngeret. Iya gak? Oke, sip. Hah. Mau kemana lo? Yang beresin Niko lah, Son. Pake apaan? Iya, kok pake apaan sih? Nih, pake ini nih. Pake bogem. Dasar otak emu. Eh, gue gak mau ini dilihat sama orang-orang. Lebih-lebih sama juita-jelita. Bisa heboh. Ngerti kan? Terus, musti gimana dong, Son? Pake. Pes-pes-pes, toh-olah. Maksudnya? Ngerti kan lo? Oke, oke. Oke, son. Sip. Cepat. Oke, tiris. Eh, pes-ilu. Pem-pem-pem-pem-pem-pem. Eh, ahah. Ah. Nih, Nih kok Lo kenapa, Lid? Kok lo tiba-tiba nyebut nama Niko? Kayaknya Ada yang gak beres dengan Niko, Din Lo gak susah tau deh Ingat, Lid Perasaan lo sekarang tuh lagi sensi banget Atau mungkin Lo lagi kangen sama Niko Udah deh Mendingan sekarang lo lupain Niko Ya Enggak Eh, kok, lo kenapa? Kok Siapa nih? Nih, kenapa Nik? Kenapa dia? Gak tau gue baru dateng Siapa yang gini dia? Gak tau Gak selesai Nih, kenapa Nik? Pantesan perasaan gue deh tadi gak enak banget Makanya gue cari lo kemana-mana Ya ampun Terima kasih, Lid Mungkin banyak yang mau gue akan mati, Lid Aduh Nih, gue udah deh jangan ngomong yang raco gitu Kalau kenapa-napa pasti gue ngerasa Makanya gue gak enak banget Nih, kenapa yang gak helpin Sen, nih, kenapa yang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton